Halo teman-teman di Indonesia Saya sudah beberapa bulan memikirkan video ini Rekaman ini tentang Ya sebenarnya Beberapa bulan lalu saya membuat rekaman tentang Hal-hal buruk yang terjadi kepada saya dan Ita waktu di Indonesia Hari ini saya mau bilang hal-hal yang baik Yang terjadi Yang pertama Ketika saya diundang ke rumah orang lain atau kunjungi orang lain Mereka biasanya menerima saya dengan baik Saya seminimalnya dikasih air putih Kadang-kadang dikasih teh Tapi kadang-kadang terlalu manis Juga ada yang kasih makanan Snack Apa? Jemilan atau Ataupun soto atau soap Atau makanan lain juga Terus Ada waktu ibu saya kunjungi dari Amerika dan kami kunjungi teman orang tua Ita yang berasal dari Aceh Dan Dan Waktu di sana Ibu saya dikasih beberapa kain oleh teman ibunya Ita Terus Terus Seringkali Kalau kami tinggal di suatu RT kami diundang ikut pertemuan RT atau arisan Dan biasanya diterima dengan baik Untuk saya yang paling penting adalah waktu situasi kami diumumkan di media Ya maksudnya waktu Ita didiagnosa kanker Ada sedikit penawaran bantuan dari orang di Amerika yang saya kenal Tapi hanya sedikit Dan itu membuat saya kecewa Tapi di Indonesia ada banyak Banyak orang yang Menghubungi kami Mau kasih donasi Teman dan keluarga Maupun orang yang saya belum kenal Dan itu sangat mengharukan buat kami Bahwa begitu banyak orang yang kami tidak kenal Berusaha untuk membantu kami Pada waktu yang sangat-sangat sulit Dan Ya kami sangat berterima kasih Sangat Bersyukur Karena Begitu banyak orang Mempedulikan nasib Salah satu Tetangga mereka Bersama dengan orang yang WNI Jadi Kepada mereka semua yang Bantu atau berusaha bantu Terima kasih Andai saja Kami terima semua bantuan yang di Dikasih Mungkin Hasilnya akan beda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih